Terpantau di pasar tradisional Cisalak Cimanggis misalnya, minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter. Dari yang sebelumnya dijual dengan harga Rp11.000 hingga Rp14.000 per liternya. Meningkatnya harga minyak goreng diduga, melonjaknya harga minyak sawit mentah di pasar ekspor. Sementara itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan pasokan harga minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter. Windarti, salah seorang pedagang minyak goreng mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui terkait kebijakan subsidi minyak goreng tersebut. Saat ini mereka masih menjual harga minyak goreng kemasan dengan harga Rp19.000 hingga Rp21.000 per liternya. Sementara untuk minyak goreng kemasan, 2 liter dijual dengan harga Rp38.000 hingga Rp40.000. Hal tersebut terjadi lantaran harga didistributor pun masih tinggi. Harapannya seperti ini aja, harga-harga normal lah, jangan terlalu menurut. Soalnya ini kabarnya gula putih aja akan melonjak. Jadi yang tadinya cuma Rp600, katanya nanti kabarnya mau sampai Rp800.000 tadi sudah dapat BA. Iya gitu, yang per 50 kg. Jadi modalnya aja udah Rp16.000. Karena itu kan pasti terasa ya bagi masyarakat, khususnya para pembeli kan. Untuk saat ini kan modal Rp13.000 kita jual masih Rp14.000. Kalau sampai modal Rp16.000 kan nanti ya kasihan juga ya. Sementara itu pedagang minyak goreng curah menambahkan, dirinya sudah mengetahui adanya kebijakan pemerintah terkait subsidi minyak goreng dan curah. Namun saat ini hal itu belum terlaksana di harga pasaran. Hingga kini dirinya masih menjual harga minyak curah dengan harga Rp18.000 per kilonya dari harga normal yakni Rp12.000 per kilonya. Itu minyaknya yang primabonya yang bagus ya. Bukan curah di bawah ini. Kalau aku dapat yang curah itu mungkin dapat Rp18.000. Tapi karena kemarin berhubungan nggak ada, di pabrik nggak ngeluarin curah yang ini. Jadi aku ambil daripada aku nggak curah. Melayani langganan yaudah saya ambil. Kalau untuk harga normalnya biasanya berapa? Harga normalnya sebelum COVID mah. Paling Rp12.000. Ini udah 100% kayaknya udah. Kenaikannya udah 100% ya? Iya lah. Kepala UPT Pasar Cisalak, Muhammad Sahal menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak curah maupun minyak goreng sudah terjadi sejak 3 bulan lalu dan hal ini pun sangat dikeluhkan oleh para pedagang. Ia juga mengatakan hingga hari ini para pedagang masih menjual dengan harga yang cukup tinggi lantaran harga dari distributor belum mengalami penurunan. Sangat, sangat, sangat dikeluhkan oleh pedagang karena di awal mereka beli dengan rupiah yang lebih murah ketika barang habis dia beli lagi harga ada kenaikan ya ini menjadi beban buat mereka untuk kembali menjual kepada para konsumen tentu. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan kebijakan subsidi minyak goreng dalam waktu cepat untuk kembali memulihkan perekonomian di tengah pandemi saat ini. Lantaran tak sedikit dari mereka yang sudah kehilangan para pelanggannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.